Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manitta ba'afudah wa la hawla wa naquwata illa billahi amma ba'du Kita masuk pada kajian kitab Safi Natun Najah yang seri ke-15 Kita sekarang masuk pada pembahasan tentang masalah sholat Yang mana sholat ini merupakan bagian, salah satu bagian daripada ibadah dalam Islam yang paling penting Sholat ini ibadah dalam Islam yang paling penting Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih mendalam lagi Mari kita bersama-sama buka kajian kita pada siang hari ini Dengan bacaan Ummul Kitab Kita hadiahkan kepada mu'alif hadal kitab Yakni Asyikh Salim bin Abdullah bin Samir al-Hadrami Dan juga kepada guruh kita, kepada orang tua kita semuanya telah mendahului kita Semoga ngaji kita pada bulan Ramadan ini penuh dengan berkah Penuh dengan manfaat dan dengan tawasul kepada orang-orang sholat dan kitab yang penuh berkah ini Allah SWT sekalian memberi ke lapangan Allah SWT sekalian mengangkat wadah yang menyusahkan atau menjadikan kita Tidak bisa beraktifitas secara normal selama bulan Ramadan dan mungkin bulan-bulan sebelumnya Dan semoga nanti ketika Ramadan hilang atau Ramadan selesai Maka wafah ini bintuka ikut hilang Sebelumnya sebelum masuk pada fase selanjutnya Saya ingin memberikan sedikit muqaddimah Pendahuluan Bahwasannya ini yang akan kita bahas setelah ini Nanti semua itu berhubungan dengan masalah sholat Jadi kalau kemarin Pembahasan tema-tema kemarin Itu setelah pertama dulu membahas tentang masalah tawhid Kemudian pembahasan kedua Membahas tema tentang masalah toharah Maka sekarang kita masuk pada pembahasan Salah satu pembahasan inti Di dalam kitab iqih yaitu tentang pembahasan tentang sholat Sebelum masuk pada fasol Saya ingin menjelaskan sedikit apa itu sholat Secara bahasa Kata sholat itu bisa bermakna ad-do'a secara mutlak Bisa juga kata sholat itu bermakna ad-do'a'u bil-khair Yaitu mendoakan dengan kebaikan Di dalam Al-Quran Di situ dikatakan Allah berfirman Jadi ambillah dari mereka Shodakatan Yaitu kewajiban zakat Yang mensucikan mereka Dan membersihkan mereka Kemudian dikatakan Rabbi Muhammad diperintah oleh Allah Dan doakanlah mereka Jadi kalau orang itu menerima zakat Atau mengambil zakat Maka disunahkan bagi Bagi penerima zakat tersebut Atau bagi yang mengambil zakat itu Untuk mendoakan kepada si pemberi zakat Do'amu sungguh do'amu itu menjadi ketenangan bagi mereka Kata as-sholat Inna sholataka Atau kata sholli alaihim Dalam ayat ini itu bermakna Udo'ulahum Jadi doakan kepada mereka Jadi as-sholat Tapi bima'na ad-do'a Itu sholat Tapi dengan menggunakan makna do'a Bukan kok sholat yang bermakna Seperti aktivitas yang ibadah yang kita lakukan Bukan Tapi as-sholat bermakna do'a Dalam sebuah tafsir Juga dikatakan Ayat Quran yang berdunyi Wattakhidhu mimmaqami ibarahima musallah Jadi Wattakhidhu dan ambillah Jubu'a suratakafih mimmaqami ibarahima Dari maqam ibarahim Ambil jubu'a musallan In tempat do'a Jadi kata musallan ini oleh sebagian mufasir Diartikan maudhi'an lid-du'a Bukan kok musallan bermakna maudhi'an lid-sholah Bukan tapi maudhi'an lid-du'a Ini sholat di dalam satu definisi ini Ada pun kemudian sholat secara syar'i Secara fikih Istilah fikih Atau syar'i Itu definisinya apa? Disini dikatakan As-sholat syar'an Af'alun Wa'akwalun Muhtatahatun bit-takbir Wa muhtatamatun bit-taslimi ghaliban Yaitu akwal Di suatu pertama itu berupa akwal Ataupun akwal itu ucapan-ucapan Ataupun af'al Yaitu perbuatan-perbuatan Muhtatahatun bit-takbir Yang dibuka dengan takbir Wa muhtatamatun bit-taslimi Dan ditutup dengan salam Ghaliban secara umumnya Maksud akwal Di dalam sholat Sholat secara syar'i Itu mengandung beberapa akwal Ibadah-ibadah yang sifatnya itu ucapan Seperti misalnya Takbiratul Ihram Membaca fatihah Membaca tahiyyat akhir Terus membaca sholawat Kepada ganja Nabi Muhammad S.A.W. dan keluarganya Juga mengucapkan salam yang pertama Itu semua adalah al-arkan al-kawliyah Yaitu rukun-rukun yang sifatnya itu ucapan Tapi juga ada af'al Yaitu rukun-rukun Yang sifatnya itu pekerjaan Seperti misalnya niat Niat itu adalah fi'lun kulbi Yaitu pekerjaan hati Terus kemudian berdiri Itu adalah juga pekerjaan Terus ruku Iktidal misalnya atau sucut Dan seterusnya ya Dan seterusnya itu Hampir semua itu pekerjaan-pekerjaan Yang mana itu masuk juga dalam kategori definisi af'al Af'al yaitu sebuah pekerjaan-pekerjaan Jadi ada pun seperti itu makninah Itu merupakan hai'atun tabi'ah Yaitu rukun yang merupakan hai'atun tabi'ah Yaitu satu sifat yang mengikuti Mengikuti sebuah apa ya Sebuah amaliyah Namanya hai'atun tabi'ah Jadi itu makninah itu merupakan rukun Yang hai'atun mu'atabaratun Yaitu sebuah sifat mu'atabaratun Yang dianggap yang tabi'ah Atau tabi'ah Al-af'al yang mengikuti Mengikuti pekerjaan Baik Terus kemudian dikatakan Muhtadah hatun bit takbir Yaitu amal ini dibuka dengan takbir Wa muhtadah matun bit taslim Dan dipungkasi ditutup dengan salam Baik Terus kemudian ada kata-kata ghaliban Nah ini kata ghaliban itu tujuannya untuk apa? Untuk apa ya Untuk menunjukkan bahwasannya kadang Jadi ada ghaliban itu maknanya umumnya Umumnya sholat ya seperti itu Tapi terkadang Ada sholatnya orang-orang tertentu itu Yang tidak terpenuhi Hal seperti itu Tapi dia tetap dikatakan sholat Contoh misalnya Seperti sholatnya orang bisu Orang bisu itu Ya sholatnya itu hanya af'al saja Hanya sebuah pekerjaan Tanpa ada bisa berucap Karena memang dia tidak bisa berucap Jadi dia tidak bisa berkata-kata Namanya saja bisu Maka dia itu hanya af'al saja Hanya sebuah pekerjaan-pekerjaan saja Begitu juga dengan sholatnya Orang yang misalnya itu diikat di pohon Dia diikat di pohon Dia tidak bisa untuk ruku Tidak bisa untuk itidal Tidak bisa untuk sujud Maka sholatnya ini Juga hanya sekedar Al-af'al saja Al-af'al Af'al saja Maka ketika seperti itu Kata ghaliban ini Untuk menunjukkan Umumnya Praktek sholat Ya seperti itu Ada akwal Ada af'alnya Ada af'alnya Yang dibuka dengan takfir Dan dibuka dengan salam Tapi terkadang Ada satu kondisi Dimana seseorang itu Tidak bisa terpenuhi Sesuai dengan definisi Di atas Maka kata-kata ghaliban ini penting Ya kata-kata ghaliban ini penting Baik Sholat ini merupakan salah satu rukun Islam Jadi ketika ada orang Kok disitu meninggalkan sholat Dan dia ingkar Tentang kewajiban sholat Maka dia hukumnya adalah sebagai non-muslim Atau bahasanya murtad Karena dia sudah mengingkari Satu rukun daripada rukun Islam Bahkan sholat ini Ini merupakan salah satu bagian Terpenting Jadi bagian penting daripada rukun Islam Karena sholat ini Juga dimasukkan Atau disamakan Dengan yang namanya iman Dalam satu ayat Quran Allah itu menyebutkan Iman Tapi dengan menggunakan redaksi Atau diksi sholat Ya ini ketika terjadi Terjadi Tahwil Qiblat Yaitu Pemindahan arah Qiblat Itu orang-orang Yahudi Pada waktu itu Mengejek orang-orang Muslim Wah kasihan Lalu bagaimana dengan sholatnya Jadi asalnya Qiblat itu Menghadap ke Baitul Muqaddas Ada riwayat yang mengatakan 16 bulan Ada yang mengatakan 12 Ada beberapa riwayat Di situ Kemudian orang Kemudian setelah itu Setelah menghadap ke Baitul Muqaddas Kemudian Allah Memerintahkan Allah memerintahkan Untuk menghadapkan Qiblat ke arah Masjidil Haram Nah Dalam kondisi ini Kemudian orang Yahudi Memunculkan syubhad Memunculkan gangguan-gangguan Kepada orang Muslim Bahwasannya Mereka memberikan Geraguan pada Sohabat Berarti orang-orang yang Dulu sholatnya Menghadap ke Baitul Muqaddas Lalu belum sempat Menghadap ke Baitul Ke Kaabah Tapi kemudian Dia meninggal Maka sholatnya Sia-sia mereka Ya Sholatnya Sia-sia Maka ketika Seperti itu Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Ayat Quran Allah mengatakan Wama kanallahu Liubi'a imanakum Jadi Yang dikehendaki sholat Tapi Menggunakan redaksi Iman Ini karena Saking eratnya Hubungan sholat dengan iman Jadi Wama kanallahu Lan ora'ana Sopo'allahu Khusri'allah Liubi'a imanakum Itu akan Menyanyiakan Iman kalian Ayat sholatakum Semangat buka Tafat jalanan Disitu dikatakan Imanakum Ayat sholatakum Jadi Allah Tidak akan Men sia-siakan Sholat kalian semuanya Jadi kata Jadi yang dimaksud Ini sholat Tapi diredaksikan Dengan diksi iman Karena apa? Ini menunjukkan Antara iman Dan sholat ini Sangat erat sekali Jadi seolah-olah Ciri khas Seorang mu'min Itu adalah sholatnya Jadi ciri khas Seorang mu'min Itu adalah sholatnya Maka dulu Kakek-kakek kita Mbah-mbah Kita tuh Seolah berpesan Kan gitu ya Yang penting Sholatnya Ini karena apa? Karena Saking pentingnya Yang namanya Sholat lima waktu Bagi seorang muslim Seolah-olah Ini identitas Seorang muslim Ini identitas Seorang muslim Baik Terus kemudian Hikmah Disyariatkannya Sholat Itu adalah jelas At-tadzallul Wal-khushu' Baina yadayyillahi ta'ala Yaitu Menunjukkan Rendah diri At-tadzallul Itu Apa ya? Merandahkan Wal-khudu' Dan ketundukan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wa munajatuhu Dan munajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang lebih penting juga Itu termasuk Hikmah Disyariatkannya Sholat Adalah Isti'amal jawari Fi khidmatihi ta'ala Yaitu Menggunakan Semua bagian Tuhduh manusia Fi khidmatihi ta'ala Untuk berkhidmat Untuk melayani Untuk menuruti Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang sholat Itu Semua bagian Bagian apa ya Bagian tujuhnya Semua bagian fisiknya Itu ditundukkan Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mulai dari Kepala Tangan Kaki Semua bergerak Semua Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Ketika Bagian anggota tujuh Kita ini Dilatih Untuk tunduk Kepada Allah Dilatih Untuk Memperhatikan Berintah Allah Maka dengan Sendirinya Kalau itu sudah Menjadi sebuah Karakteristik Daripada bagian Tubuh kita Maka tubuh kita ini Secara otomatis Akan berusaha Menghindar Dari segala Bentuk Kemaksiatan Atau larangan 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 Yang Dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Jangan heran Jika dalam Al-Quran Allah menyebutkan Wa'akimis shonata Inna shonata Melayani Tunduk kepada Tunduk kepada Subhanahu wa ta'ala Jadi yang perlu kita Yang perlu kita Latih sekarang ini Adalah bagaimana Anggota tubuh kita ini Apa ya Tunduk Benar-benar Khidmah Pada Allah Jadi kita Kita sholat ini Bisa merasakan Merasakan Kita itu Melayani Allah Subhanahu wa ta'ala Kita itu Tunduk Pada Bintah Allah Ini tentunya Perlu latihan Saat ini juga Masih latihan Belum kok sudah Bisa Atau sudah Pandai Belum ya Kita semua ini Latihan Namanya Namanya Manusia Kadang juga Maksiat Kadang juga Dosa Kita istighfar Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sholat ini Jangan sampai Kita Kita naklaikan Baik Kemudian Dalil Dalil tentang Wajibnya sholat Itu adalah Ayat Quran Yang mengatakan Tadi Wa aqimus sholat Atau ayat lain Mengatakan Wa aqimus sholat Jadi Aqimus sholat Iqamatus sholat Lakukan sholat Iqamatus sholat Kata-kata Quran itu Quran itu Membedakan Antara Iqamatus sholat Dan Fi'alus sholat Ini Sudah Saya senjung Walaupun sebentar Kalau Iqamatus sholat Itu artinya Adalah Fi'alus sholat Melakukan sholat Mu'afikan Lil'arkani Wasyurut Jadi Sesuai Dengan Rukun-rukun Dan syarat-syaratnya Baik itu Al-arkanu Zahirah Baik itu Rukun Ataupun syarat Secara Zahir Maupun Al-arkanu Ba'binah Rukun-rukun Ataupun syarat Secara Secara Ba'bin Ini perlu-perlu Perlu Difahami Nah Makanya Dalam Al-Quran Itu Kalau Dikatakan Akimus sholat Itu artinya Adalah Lakukanlah Sholat Sesuai dengan Syarat Rukunnya Yang mana Mau tidak Mau Jendengan Kalau ingin Melakukan sholat Sesuai dengan Sholat Rukunnya Harus Tahu Harus Belajar Tentang Syarat Dan Rukun Sholat Itu Sehingga Sholat Yang dilakukan Oleh seseorang Yang iqa mati sholat Itu adalah Sholat Yang berdasarkan Ilmu Nah Berbeda Jikalau Misalnya Hanya sekedar Sholat Maka Al-Quran Meredaksikan Dengan kata-kata Fawailun Lilmusollin Jadi Fawailun Maka sungguh Neraka Awal Atau Celaka Itu Lilmusollin Jadi bagi Orang-orang yang Sholat Ini aneh Disini Menggunakan Lilmusollin Bukan Lilmuqi Atau Lilmuqimis Sholat Bukan Tapi Lilmusollin Kenapa Seperti itu Karena Kata-kata Al-Musollin Ini artinya Adalah Mereka Melakukan Sholat Tapi Tidak Bisa Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Syarat Rukun Daripada Daripada Sholat Baik Terus Kemudian Secara Hadis Ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Dalam Sebelah Hadis Kanjeng Nabi Dauhan Kanjeng Nabi Dauhan Faradallahu Ala Ummati Laylat Isra' Khamsina Sholatan Sebenarnya Allah pada Malam Laylat Isra' Mi'raj Itu Mewajibkan Kepada Umatku 50 Sholat Kemudian Fala' 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 Azalu Uroji'uhu Wa'as'aluhu Takhfif Maka Saya Selalu Berusaha Apa ya Uroji'uhu Itu Selalu Merojah Maksudnya Kembali Kepada Allah lagi Wa'as'aluhu Takhfif Dan Saya Minta Keringanan Kepada Allah Sehingga Allah Menjadikan Yang Wajib Hanya Suat Timah Waktu Dalam Setiap Malam Ini Salah Satu Dalil Hadis Diliwatkan Dukhari Diliwatkan Muslim Banyak Itu Baik Sholat Ini Karena Saking Pentingnya Dia Merupakan Satu Ibadah Yang Tidak Pernah Bisa Atau Tidak Pernah Boleh Ditinggalkan Oleh Seorang Muslim Dalam Kondisi Apapun Selama Orang Tersebut Masih Statusnya Muslim Balil Berakal Maka Dalam Kondisi Apapun Dia Mau Sehat Mau Sakit Mau Kerja Mau Apapun Maka Disitu Dia Wajib Untuk Melakukan Sholat Selama Disitu Dia Masih Punya Akal Otomatis Ketika Seseorang Kok Tidak Melakukan Sholat Itu Adalah Orang Yang Tidak Berakal Bahkan Andekan Orang Sudah Lumpuh Orang Sudah Lumpuh Tidak Lampu Untuk Apa Dia Hanya Mampu Untuk Menggerakkan Matanya Saja Maka Itu Dia Terwajib Untuk Sholat Walaupun Hanya Dengan Gerak Mata Saja Oleh Karena Orang Itu Kalau Sampai Melakukan Sholat Tidak Melakukan Sholat Atau Melakukan Sholat Di luar Waktunya Dosa Benar Besar Sekarang Kita Masuk Pada Fasil Agar Sholat Jadi Orang Tidak Boleh Melakukan Sholat Di luar Waktunya Kecuali Ada Uzur Nah Ini Ini Hubungannya Dengan Fasil Ini Fasil Utawi Ikilah Fasil Suci A Zer Sholati Utawi Biro Biro Uzur Uzur Sholat Iku Isnani Iku Noloro Jadi Uzur 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 Itu Ada Dua Dalam Syarahnya Dikatakan Sebenarnya Bukan Hanya Dua Ada Empat Uzur Tapi Dalam Matan Ini Sahafin Hanya Desebutkan Dua Saja Uzur Itu Ada Dua Uzur Bagaimana Uzur Yang Menjadikan Seseorang Itu Tulih Tidak Dosa Dia Tidak Dosa Jikalau Sampai Dia Melakukan Sholat Di luar Waktu Jadi Dia Tidak Dosa Jadi Bukan Berarti Artinya Dia Boleh Dikrentahkan Misalkan Untuk makan Suatu Waktu Tapi Artinya Dia Tidak Dosa Jikalau Andai Ada Ulur Ini Dia Melakukan Sholat Di luar Waktu Alias Kobol Itu Tidak Dosa Seperti Itu Ada Dua Apa Yang Pertama Yang Pertama Itu Tidur Tidur Yang Tidak Menjadikan Orang Dosa Tidur Yang Bagaimana Yaitu Tidur Yang Qobla Duhul Wakat Itu Tidur Yang Dilakukan Sebelum Masuk Waktunya Sholat Jadi Misalnya Zuhur Maka Sebelum Masuk Waktu Zuhur Misalnya Zuhurnya Kok Jam 12 Persis Maka Sebelum Masuk Waktu Zuhur Dia Tertidur Setelah Itu Kemudian Kok Sampai Waktu Zuhur Maka Dia Tidak Melakukan Sholat Kobol Maka Kobol Sebentar Itu Tidak Dosa Karena Dia Melakukan Tidurnya Itu Sebelum Masuk Waktu Baik Itu Ketika Dia Tidur Itu Dia Tahu Bahas Nanti Dia Bisa Bangun Untuk Sholat Ataupun Dia Tidak Tahu Maka Orang Yang Seperti Ini Kondisi Seperti Ini Tidur Sebelum Masuk Waktunya Sholat Maka Ini Orang Sebut Tidak Mendapatkan Dosa Tidak Dosa Dengan Tidurnya Itu Baik Ada Sebagian Suhabat Sebagian Suhabat Suan Kepada Kanjir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Suhabat Disebut Matur Kepada Kanjir Nabi Ya Rasulallah Inna Ahlu Baytin La Nastaikizu Hatta Tamas Syamsu Zuhurana Ya Rasulallah Kami Ini Adalah Ahlu Bayt Maksudnya Satu Keluarga Maksudnya Kami Ini Satu Keluarga La Nastaikizu Yang Mana Kami Tidak Bangun Hatta Tamas Syamsu Zuhurana Sampai Disitu Itu Matahari Itu Menyentuh Maksudnya Menyentuh Menyinari Punggung Kami Saking Ketote Saking Ketote Sampai Disitu Tidak Bangun Subuh Sampai Matahari Panas Baru Dia Bangun Lalu bagaimana Kanjir Nabi Menikapi Hal ini Kanjir Nabi Disini Melakukan Kanjir Nabi Hanya Memerintahkan Dia Untuk Sholat Ketika Dia Bangun Maka Orang Seperti Ini Tidak Berdosa Bagi Nggak Karena Memang Dia Tidur Sebelum Waktunya Sholat Tapi Tentunya Diusahakan Bisa Bangun Nah Ada pun Jika Orang Itu Tidurnya Setelah Masuknya Waktu Sholat Sudah Masuk Waktu Masuk Waktu Yuhur Seperti Ini Misalnya Masuk Waktu Yuhur Seperti Ini Kemudian Setelah Masuk Waktu Yuhur Dia Punya Keinginan Untuk Melakukan Sholat Ada Azim Ada Keinginan Kuat Untuk Melakukan Sholat Dan Dia Mendika Kalau Nanti Dia Tidur Dia Bisa Bangun Dia Punya Run Punya Dugaan Kuat Kalau Dia Tidur Dia Akan Bisa Bangun Kalau Dibangunkan Seorang Misalnya Dia Bisa Bangun Nanti Memesan Kepada Kewarganya Di rumah Tolong Nanti Dibangunkan Misalnya Sebelum Nanti Waktunya Rupek Sebelum Waktunya Rupek Ternyata Dia Punya Run Dugaan Kuat Seperti Itu Tapi Ternyata Setelah Dia Tidur Pas Waktu Tidur Ternyata Dia Dibangunkan Karena Saking Lagi-lagi Saking Ketotnya Lagi Saking Sulit Ketot Itu Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Itu Amlet Tidur Sulit Dibangunkan Maka Ketika Dia Bangun Ternyata Waktunya Habis Atau Waktunya Sudah Mepet Tinggal Berapa Detik Lagi Misalnya Berapa Menit Lagi Waktunya Habis Maka Bagaimana Ketika Orang Seperti Ini Dosa Nggak Dia Dia Hukumnya Tidak Dosa Dia Hukumnya Tidak Tidak Dosa Layak Dia Tidak Dosa Dengan Mengakhirkan Mengkodok Solat Ini Dan Dia Tidak Wajib Untuk Langsung Cepat Mengkodok Kenapa Nggak Wajib Cepat Cepat Kenapa Karena Dia Tidak Dosa Dia Tidak Maksud Dengan Tidur Seperti Ini Kenapa Karena Dia Sudah Punya Dugaan Punya Keyakinan Bahwasanya Nanti Solat Dia Akan Bangun Ketika Waktunya Solat Nanti Sebelum Suat Hadis Masih Ada Waktu Bisa Untuk Melakukan Suat Sampurna Dia Punya Dugaan Cukup Dugaan Saja Apalagi Ilm Keyakinan Itu Dia Punya Dugaan Dia Bisa Bangun Itu Cukup Tidak Dosa Berbeda Lagi Jika Misalnya Dia Tertidur Setelah Masuknya Waktu Dia Tidur Sengaja Tidur Setelah Masuk Waktu Tapi Dia Punya Dugaan Punya Tentun Nanti Kalau Saya Tidur Saya Tidak Bisa Dungun Sholat Nanti Dia Punya Dugaan Seperti Itu Maka Ketika Sampai Nanti Ternyata Dia Ini Kok Kodok Sholat Maka Dia Mempunyai Dua Dosa 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 Sudah Masuk Waktu Sholat Dia Tidur Sementara Dia Punya Dugaan Nanti Dia Tidurnya Menjadikan Dia Tidak Dosa Bangun Maka Tidurnya Sudah Dosa Tidurnya Sudah Dosa Terus Kok Anderkan Ternyata Dia Kodok Beneran Maka Dia Dosa Yang Kedua Yaitu Dosanya Dia Melakukan Sholat Diluar Waktunya Alias Kodok Maka Dia Dosa Dosa Yaitu Dosanya Tidur Dan Dosa Melakukan Sholat Diluar Waktunya Dosa Melakukan Sholat Diluar Waktunya Ini Terus Anderkan Ternyata Dia Ternyata Sebelum Waktu Sholat Habis Dia Bangun Jadi Dia Tidur Jadi Masuk Waktu Sholat Misalnya Waktu Duh Seperti Ini Dia Punya Dugaan Nanti Kalau Saya Tidur Saya Nggak akan Bangun Tapi Dia Terkenekat Tidur Nah Maka Dia Tidur Beneran Setelah Itu Kemudian Dia Sebelum Waktu Sholat Habis Mungkin Masih Ada 10 Menit Misalkan Dia Terdangun Dan Dia Masih Bisa Sholat Di Dalam Waktu Sholat Maka Bagaimana Ketika Seperti Ini Dia Mendapatkan Hatu Dosa Apa Hatu Dosa Itu Dosa Dia Tidur Sudah Masuk Waktu Sholat Sementara Dia Punya Zon Nanti Dia Tidak Akan Bangun Maka Dia Berdosa Gala Tidurnya Ada Masalah Mengeluarkan Sholat Dari Waktunya Dia Tidak Tidak Berdosa Baik Ada Kasus Lain Misalnya Ada Kasus Lain Misalnya Di Orang Itu Apa Ya Orang Itu Waktunya Sholat Sudah Masuk Tapi Dia Tidak 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 Kuat Sama Sekali Untuk Bisa Menolak Rasa Ngantuk Yang Berat Ini Sehingga Mau Tidak Mau Dia Terlelap Tidur Maka Orang Yang Seperti Ini Tidak Mampu Untuk Bisa Menahan Tidurnya Ini Maka Dia Tidak Haram Dan Tidak Dosa Tidak Haram Juga Tidak Tidak Makro Tidak Haram Juga Tidak Makro Maka Kalau Kita Melihat Perincian Hukum Nyatik Duru Yang Ada Berapa Dia Satu Dua Terus Satu Ya Dua Terus Tiga Terus Empat Lima Setelah Lima Lima Tumpat Ini Pokoknya Maka Kita Sekarang Bertanya Tanya Lalu Bagaimana Hukumnya Membangunkan Orang Yang Tidur Nah Orang Yang Tidur Kita Bangunkan Untuk Sholat Ini Hukumnya Bagaimana Maka Disini Di Dalam Secara Dijelaskan Bahwasannya Wajib Untuk Membangunkan Wajib Untuk Membangunkan Orang Yang Tidurnya Itu Dilakukan Setelah Masuk Waktunya Sholat Jadi Misalnya Kita Tahu Adik Kita Atau Mas Kita Atau Anak Kita Itu Kok Tidur Setelah Masuk Waktunya Sholat Dan Dia Tahu Kalau Nanti Dia Tidak Dibangunkan Itu Kok Kira-kira Nanti Dia Tidak Akan Bangun Dia Sholat Maka Seperti Ini Orang Tersebut Wajib Untuk Membangunkan Orang Yang Tidur Jadi Wajib Untuk Membangunkan Orang Yang Orang Yang Tidur Ini Masuk Kategori Tab Nahimungkar Agar Orang Tidak Sampai Melakukan Sholat Di Luar Waktu Waktunya Alias Sekolah Maka Ketika Seperti Itu Ya Sudah Membangunkan Orang Tidur Seperti Ini Ini Hukumnya Wajib Itu Orang Yang Tidur Setelah Masuk Waktunya Sholat Sementara Dia Yakin Atau Dia Punya Tidak Kalau Dia Tidak Bisa Bangun Nanti Kecuali Waktunya Sudah Sudah Habis Orang Yang Tidur Di Sebuah Tempat Yang Mana Nanti Dia Bisa Saja Dia Mendapatkan Bahaya Jika Tidur Disitu Misalnya Orang Yang Tidur Di Pinggil Sebuah Tembok Yang Mau Roboh Atau Orang Yang Tidur Di Bawah Sebuah Genteng Yang Mau Jatuh Maka Membangunkan Orang Seperti Ini Hukumnya Wajib Agar Orang Ini Tidak Tertimpa Bahaya Misalnya Kita Bangunkan Walaupun Dia Belum Kejatuhan Benar Walaupun Masih Berpah Zon Saja Tapi Kalau Kita Melihat Potensi Daripada Tembok Itu Sudah Merubuh Yaudah Kita Bangunkan Kita Bangunkan Wajib Kita Bangunkan Terus Misalnya Ada pun Orang Ada pun Yang Sunnah Sunnah Membangunkan Yaitu Orang Yang Tidur Sebelum Masuk Waktunya Sholat Itu Sunnah Kita Bangunkan Karena Tidurnya Tidurnya Tidak Maksiat Sunnah Kita Bangunkan Orang Yang Tidur Sebelum Masuk Waktunya Sholat Atau Orang Yang Tidur Sebelum Orang Sholat Sunnah Kita Bangunkan Orang Yang Tidurnya Termasuk Sunnah Lagi Orang Yang Tidur Sebelum Wijik Dia Memang Semakan Belum Wijik Sudah Ketiduran Misalnya Ini Juga Sunnah Kita Bangunkan Atau Orang Yang Tidur Setelah Fajar Matahari Belum Terbit Setelah Fajar Tidur Wala 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 Sudah 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 Subuh Ini Jika Sunnah Kita Bangunkan Karena Ini Seperti Seperti Dalam Taklim Mota Alim Ini Tidak Bagus Untuk Kesehatan Juga Biasanya Orang Puasa Sudah Ini Seperti Habis Subuh Langsung Tidur Tidak Menunggu Matahari Terbit Terlebih Dahulu Makanya Kalau Mau Tidur Menunggu Matahari Terbit Lebih Dahulu Terus Kemudian Juga Termasuk Yang Sunnah Kita Bangunkan Juga Orang Yang Tidur Setelah Asar Nah 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 Itu Tidak Baik Karena Itu Bisa Mempengaruhi Keterdasan Otak Dan Masih Banyak Macem-macem Yang Lainnya Yang Apa Ya Sunnah Untuk Kita Bangunkan Baik Masuk Yang Kedua Wan Nisyanu Lan Lali Yang Kedua Adalah Lupa Termasuk Urur Yang Selanjutnya Yaitu Lupa Disini Di dalam Masalah Dikatakan Lupa Ini Termasuk Urur Syaratnya Adalah Apa Yaitu Disyarti Allayan Sa'an Nisyya Mu'an Man Hiyin Anhu Yaitu Penyebab Lupanya Itu Bukan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Ya Maka Jika Penyebab Lupa Penyebab Orang Sesuatu Menyebabkan Seseorang Lupa Sholat Itu Tidak Boleh Terdiri Dari Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Dilarang Ini Bisa Haram Bisa Mak 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 Tapi Kesimpulannya Jikalau Jikalau Ya Orang Ini Lupa Melakukan Sholat Tapi Karena Sesuatu Yang Tidak Dilarang Oleh Agama Maka Dia Tidak Dosa Itu Termasuk Uzur Contohnya Bagaimana Misalnya Gini Ada Seseorang Masuk Waktu Sholat Dalam Hati Dia Sudah Punya Azm Sudah Punya Keinginan Untuk Melakukan Sholat Sudah Azm Untuk Melakukan Sholat Lalu Dia Ternyata Mau Lewat Di Depan Sebuah Apa Ya Warpustakaan Misalnya Sudah Melihat Buku Yang Bagus Melihat Kitab Yang Bagus Lalu Dia sibuk Untuk Membaca Kitab Tersebut Dibaca 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 Sampai Ternyata Dia Lupa Kalau Itu Waktunya Sholat Sudah Masuk Dan Dia Belum Sholat Dia Lupa Sampai Akhirnya Dia Teringat Sadar Ternyata Waktu Sholat Sudah Keluar Nah Orang Yang Seperti Ini Lupanya Tidak Timbul Tidak Muncul Tidak Terjadi Karena Sesuatu Yang Dilarang Nah Ketika Seperti Itu Yaudah Dia Tidak Tidak Dosa Dengan Lupa Yang Model Seperti Ini Dan Tidak Wajib Untuk Kodok Secara Seketiga Berbeda Misalnya Dia Lupa Karena Yang Diharam Misalnya Lupa Karena Gara Gara Apa Ya Ini Apa Main Kutuk Atau Jidih Misalnya Atau Dia Lupa Karena Sesuatu Yang Makro Misalnya Main Catur Main HP Main HP Sampai Lupa Ini Dosa Karena Mungkin Sebagian Ulama Mengadakan Main HP Hukumnya Hukumnya Makro Main HP Main Main HP Isinya COC Mungkin Mobile Legend Misalnya Itu Hukumnya Mungkin Karena Makro Hampir Sama Seperti Catur Ya Itu Ya Apa Dia Termasuk Yang Makro Ketika Makro Maka Bagaimana Yaudah Ketika Seperti Itu Dia Nanti Lupa Tidak Melakukan Sholat Dia Dosa Karena Disitu Lupanya Timbul Dari Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Itu Sesuatu Yang Dimakro Kan Oleh Agama Nah Tid Terus Kemudian Yang Juga Perlu Kita Bahas Disini Perlu Kita Bahas Disini Yaitu Ketika Seseorang Itu Kok Sudah Ketika Seorang Menemui Sudah Masuk Waktu Sholat Nah Ketika Waktu Sholat Sudah Masuk Maka Orang Itu Mempunyai Dua Pilihan Yaitu Satu Langsung Melakukan Sholat Waktu Sholat Masuk Waktu Masuk Maka Dia Pilihan Pertama Dia Langsung Melakukan Sholat Itu Pilihan Yang Pertama Pilihan Yang Kedua Dia Tidak Langsung Melakukan Sholat Tapi Harus Ada Azm Azm Itu Apa Harus Ada Keinginan Kuat Untuk Melakukan Sholat Dalam Waktu Harus Ada Keinginan Kuat Untuk Melakukan Sholat Di Dalam Waktu Inilah Yang Disebut Dengan Azm Khos Yaitu Keinginan Kuat Secara Khusus Jadi Ada Niat Yang Kuat Untuk Melakukan Sholat Sama Sama Sekali Maka Dia Terjatuh Pada Dosa Di Dalam Konsep Konsep Fikir Seperti Itu Jadi Orang Masuk Waktu Sholat Tidak Melakukan Sholat Sang Langsung Juga Tidak Ada Azm Untuk Melakukan Sholat Maka Dia Jatuh Pada Dosa Kok Setelah Itu Misalkan Misalkan Contoh Jam Sekian Jam Setengah Dua Misalnya Ini Kemudian Kita Masuk Waktu Sholat Kalau Langsung Sholat Yaudah Berarti Tabra'udzimah Jadi Tanggungannya Gugur Kalau Belum Langsung Sholat Maka Jam Sekian Ini Kalau Tidak Ada Azm Dari Awal Tadi Tidak Ada Azm Yaudah Berarti Dia Dosa Kemudian Misalkan Sekarang Kok Dia Jam Setengah Dua Kok Dia Sadar Oh Ya Sab Belum Azm Kemudian Dia Niat Azm Untuk Sholat Maka Dia Terlepas Dari Dosanya Nah Maka Jenangan Jenangan Semua Kalau Masuk Waktu Sholat Diingat Antara Azm Untuk Melakukan Sholat Atau Langsung Melakukan Sholat Langsung Melakukan Sholat Ini Namanya Azmun Khosun Fisra Itu Azm Yang khusus Dalam Sholat Ada Misalkan Ternyata Orang Masuk Waktu Sholat Kemudian Dia Tidak Sholat Langsung Juga Tidak Ada Azmun Untuk Melakukan Sholat Kok Waktunya Kemudian Setelah Itu Sampai Ngerlaku Dia Belum Shol Dia Dosa Dia Dosa Seperti Itu Dia Dosa Terus Ada Juga Yang Namanya Azmun A'am Yaitu Azmun A'am Yaitu Sebuah Niat Untuk Melakukan Azmun A'am Itu Sebuah Niat Untuk Melakukan Semua Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meninggalkan Semua Larangan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azmun A'am Ini Diwajibkan Ketika Seseorang Kok Sudah Balir Maka Otomatis Dia Langsung Diwajibkan Untuk Yang Namanya Azmun A'am Yaitu Keinginan Kuat Untuk Melakukan Semua Perintah Allah Dan Meninggalkan Narangannya Ini Yang Namanya Azmun A'am Azmun A'am Jadi Ketika Orang Balik Maka Langsung Nah Padahal Sekarang Ini Biasanya Biasanya Ini Banyak Yang Tidak Tau Seperti Anak Umur Misalnya 15 Tahun Atau 9 Tahun Bagi wanita Yang Sudah Keluar Menstruasi Atau Sudah Tua Tua Sekalipun Itu Belum Tentu Ketika Sudah Tua Itu Ketika Dia Dulu Balik Itu Dia Punya Kerentek Punya Apa Ya Punya Khotor Punya Satu Keinginan Kuat Untuk Melakukan Azmun A'am Ini Untuk Niat Seumum Ini Dia Mungkin Tidak Punya Seperti Itu Maka Ketika Tidak Punya Seperti Itu Sekarang Kalau Jendengan Sudah Tau Mulai Sekarang Langsung Langsung Jendengan Niyati Untuk Melakukan Semua Perintah Allah Dan Untuk Menjauhi Semua Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Jendengan Tidak Punya Azim Seperti Itu Jendengan Akan Maksih Terus Wah Ini Ini Repot Ini Hula Hanya Dalam Mazhab Imam Syafi'i Saja Atau Mungkin Dalam Adat Dalam Mazhab Yang Lain Atau Mazhab Yang Lain Ada Keringan Semoga Adalah Kalau Tidak Semua Orang Yang Tidak Punya Azmin Am Dia Dosa Seperti Ini Terus Kemudian Yang Juga Perlu Dibahas Disini Adalah Mas Allah Melakukan Waktu Sholat Mana Yang Lebih Baik Apakah Di Awal Waktu Tentu Kalau Kita Mengikuti Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Yang Lebih Baik Adalah Melakukan Sholat Di Awali Wakti Jadi Kanji Nabi Dalam Sebuah Hadis Sahih Ditanya Ya Rasulullah Amal Apa Yang Paling Pertama Maka Jangan Rasulullah Adalah Assolatu Di Awali Wakti Yaitu Sholat Pada Permulaan Waktunya Sholat Tapi Misalkan Ada Sebagian Pesantren Satu Sebagian Pesantren Misalnya Di Larboyo Di Sarang Atau Mungkin Di Al-Asang Di Al-Anwar Misalnya Kemudian Di Pondok Yang Lainya Misalnya Di Daerah Daerah Nganjok Dan Yang Lainya Itu Ada Sebagian Misalnya Yang Diz Orakan Sholat Ya Tidak Di Akhir Waktu Tapi Mungkin Rada Mendekati Akhir Laha Ketika Seperti Itu Bagaimana Ya Tidak Bisa Langsung Kita Katakan Itu Berarti Masuk Kategori Orang Yang Fawail Musallid Jangan Gitu Itu Salah Faham Jadi Ada Sebuah Redaksi Hadis Wallah Alam Tapi Ini Suha Tapi Ini Ada Redaksi Hadis Disitu Kanjid Nabi Mengatakan Al-Waktu Awal Minas Salat Ridwanullah Jadi Waktu Awal Daripada Salat Ridwanullah Wal-akhir Wa Afrullah Sementara Yang Di Bagian Akhir Itu Afrullah Ampunan Allah Jadi Kalau Di Awal Waktu Ridwan Allah Di Akhir Waktu Itu Afrullah Maka Ini Jadi Kalau Memang Ada Orang Yang Disitu Ijtihad Ya Ijtihad Dia Salat Di Akhir Waktu Yaitu Dia Menunggu Untuk Mendapatkan Afrullah Kita Husnudan Seperti Itu Ada Ijtihad Dan Mungkin Ada Sernya Rahasian Yang Kita Tidak Tau Karena Yang Menangkan Juga Bukan Ulama Sembarangan Maka Ulama Pilihan Maka Dari Itu Walaupun Tetap Yang Baik Kalau Bisa Adalah Melakukan Di Awal Waktu Kalau Sampai Melakukan Di Akhir Waktu Maka Harus Ada Aizm Tadi Harus Ada Aizm Baik Terima Terima Di Sini Dulu Mungkin Kajian Kita Tentang Sholat Pada Siang Hari Ini Insyaallah Bisa Kita Lanjutkan Lagi Tentang Masuk Bab Tentang Syarat Syarat Sholat Semoga Ini Bermanfaat Kita Tetap Dengan Kafarat Masjlis Subhanak Allah Wabihamdika Ashadu An La Ilah Anta Aftab Suruka Wa Atubu Inai Salam K K